Nama saya Lorenza, 23 tahun, dan saya memiliki bubble wrap syndrome. Sindrom ini membuat saya tidak bisa lepas dari bubble wrap. Saya tidak bisa berhenti meletus-letuskan bola-bola kecil yang ada di bubble wrap. Kapanpun dan dimanapun. Pada awalnya saya cuma iseng-iseng aja untuk memencet-mencet bubble wrap ini. Ya, satisfying banget lah pokoknya. Tanpa saya sadari, ini saya lakukan terus-menerus. Sampai saya bela-belain untuk membeli berbagai macam barang di tukang online hanya untuk dapat bubble wrap ini. Ya, yang saya beli banyak, tapi yang saya incir cuma bubble wrapnya ini aja. Pernah suatu ketika saya beli barang, tapi waktu datang ternyata nggak ada bubble wrapnya. Di situ saya marah besar dan saya langsung kasih bintang satu untuk tukungnya. Hingga pada akhirnya ini semua malah jadi kebiasaan. Saya tidak bisa lepas dari ini. Makan, tidur, nonton TV, naik sepeda motor, tangan saya nggak bisa berhenti. Ya, ketika saya main HP pun akhirnya ini saya taruh di layar HP saya. Saya pikir biar lebih efisien gitu. Ini semua membuat pacar saya gerang. Tunggu dulu dong. Tunggu, tunggu apa lagi ya? Tunggu apa? Tunggu dulu. Kamu ngertiin aku dong? Lah, ngapain sih ngertiin? Kamu tuh udah kebiasaan nih kayak gini. Kemarin kayak gini. Minggu lalu kayak gini. Bulan lalu kayak gini. Enggak. Terus kamu berjalan mau apa sih? Sampai pada titik akhirnya dia memberi ultimatum kepada saya. Bisa juga, dan kemudian kayak gitu. Bisa. Kamu udah males ya? Oke, bisa, bisa. Bisa, bisa. Nah, aku udah males. Lalu mau beli bubble wrap apa aku nih? Lor, aku punya bubble wrap yang baru. Kamu mau nggak? Mau. Lah, aku percaya kamu. Makasih. Nama saya Pram. Umur saya 25 tahun. Saya pacarnya Lorenza. Dan kami tuh udah berencana nikah minggu depan. Tapi nggak jadi gara-gara uangnya tuh abis buat beli bubble wrap. Aku punya bubble wrap yang baru. Kamu mau nggak? Mau. Nah, aku percaya kamu. Makasih. Nama saya Pangerang Zed. Dan saya penderita Pargoi Syndrome. Alasan saya kenapa saya ngasih bubble wrap itu ke Lorenza ya. Biar dia main bubble wrap terus gitu loh. Soalnya ya saya nggak mau dong kalau saya menjadi penderita syndrome sendiri. Biar dia main bubble wrap. selamat menikmati